Halo guys, kembali lagi bersama saya, Virgiano Productions Kali ini, aku bakalan membagikan tips tentang bagaimana cara mengambil Mengambilkan gambar Ya, kali ini Bagi yang suka Ops, salah Bagi yang suka, suka, suka Suka, bukan suka sama saya Oke, kali ini bagi yang suka mengambil gambar Gambar video Nah, kalau kita mengambil gambar Itu seperti ini Video Video aku burung sih Jika kamu masukkan ke dalam Di upload ke Youtube Itu bakalan terlihat sinematik begitu Nah Tapi 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 ya, tapi Tapi kalau mengambil kamu posisi Mengambil gambar Posisi potret Kalau yang tadi itu posisi Landscape ya Kalau posisi potret Misalnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika Ke aplikasi itu wählen Dari Ke aplikasi itu 식amul Itu nanti Video kamu bakalan terlihat Kecil Misalnya misalnya ini ya saya upload eh salah saya edit gitu aku randu editan nih cuma viva video cundu itu sorry ya guys saya tak mendownload yang ini dulu kin master soalnya kalau pakai viva video itu kalau buat youtube itu kurang gimana begitu jadi few minutes later eh salah itu sambil ngitung mobil lewat hai 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 oke jadi kita tadi udah download kin master nah ternyata aku pengojar dari tadi itu ternyata aku belum kerekod dan malas terus maaf yang tadi belum kerekod saya habis dulu oke buka oke ternyata yang tadi saya belum kerekod kata kenapa mati sendiri itu rekodnya oke lanjut ke edit video kan kamu mesti ngeditkan apalagi sekarang zamannya YouTube youtuber youtuber bikin vlog bikin vlog oke nah kalau kamu pengen terlihat cinematic di setelah di upload di YouTube itu kamu bikin yang versi apa yuk rasio nya 16 banding 9 rasio apa ya pokoknya seperti itu nah kita import ini yang video ini yang video pertama tadi ya yang pertama tadi itu pengambilan gambar versi 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 landscape landscape artinya HPnya dalam posisi yaitu terpikir atau enggak berdiri itu gimana itu iya pokoknya landscape itulah nah oke kalau suka nge-vlog ya ya gini oke maksudnya seperti ini bagus nggak bagus sih maksud saya itu terlihat cinematic apalagi biar tambah terlihat cinematic khususnya saya suka bikin video-video galau galau atau video parodi atau video ya sekedar bikin video pribadi gitu video lipsync nggak apa-apa ada tambahan sedikit biar terlihat tambah dramatis eh salah romantis ini latar nah yang hitam ini duh pencet sorry guys kepencet nah ini tadi yang solidnya kita potong ambil posisi ini yang atas lebih sesuaikan ukuran sesuka kamu sesuka hati kamu yang sesuka hati kamu sesuka hati kamu aja oke ah nah bagus kan kalau kamu berhenti kalau seperti ini bagus enggak bagus sih maksud saya tuh terlihat tapi kalau kamu ngevlog enggak papa cuma enggak dikasih yang hitam-hitam garis bawah atas bawah itu kamu nggak papa ini yang suka romantis romantis dramatis ini oke buat kamu apalagi yang suka nge-upload ke YouTube 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 kalau ke Facebook ya paling suka yang potret biat video versi potret ngeenah gambar ya Oke kita export dulu ini lewati itu masalah belakangan nanti bakalan saya bahas kalau sudah kita punya waktu-waktu berlangsung Oke sambil menunggu proyek kelar nanti kamu bakalan tahu bedanya itu seperti apa landscape sama potret hasil dari videonya Oke sudah kelar kembali lagi bikin video yang satunya lagi kita bikin yang versi potret tapi tetap ya pakai rasio yang 16-9 nanti biar selesai beda nol Oke yang kedua tadi itu videonya itu video pengambilin gambarnya di potret pangkas dulu anggap aja itu dipangkas karena kita mau mengedit hasil dari video-video hasil shooting video kamu ya hasil rekaman-rekaman video kamu oke tambah lagi ingat ya ini anggap aja video yang lainnya itu maupun punyanya cuma ini nah saya potong dulu mungkin saya potong cut cut nah yang ini tadi yang ini ini video pertama anggap aja video pertama yang sebelah sini itu video kedua Oke anggap aja kamu sedang bikin video apa yang berdolasi panjang lebar di tinggi nah sudah seperti ini ah soalnya kan kamu enggak perlu mengeditnya ditinggal di upload aja kalau kamu tambah yang biar kelihat sinematik seperti yang tadi itu apa yang ini tadi ya latarnya itu woi latar woi nah oke oke posisi dua yang atas ini sesuaikan keinginan kami oke kalau ditonton itu kan kalau di kamu putar kecilan jadi ya kalau ngambilnya begini ini gimana gitu kecil videonya bakalan kelihatan semakin kecilan itu kalau ditonton di YouTube itu nggak enak terus kamu tonton di Facebook itu juga nggak enak kalau posisi pengeditan kamu seperti itu beda tak beda lagi kalau pakai potret cuma kalau pakai potret itu di upload di YouTube kayak beda dari yang lain bukan oke kita hilangin aja yang ini kita hilangin terus langsung di export saja jangan lupa nengapa enggak tidak enggak punggung oke enggak enggak oke enggak 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 e enggak 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 Terima kasih telah menonton Kita langsung ke youtube Upload Oke Ini versi Lenskip Sudah anggap aja lenskip ya Saya approve Video yang kedua itu versi portrait Yang kedua versi portrait Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kamu bisa tonton ini Hasil dari video lenskip Bagus kan kalau seperti ini Bagus Nggak bagus sih Maksud saya itu terlihat sinematik Apalagi ditambah dengan Editing Itu bakalan oke gitu loh Oke kan Nah coba kalau kamu tonton Yang versi portrait video ini Mengupakan duplikat dari video Youtube lainnya Jadi ya kalau ngambilnya begini Jadi ya kalau Ngambilnya begini Gimana gitu kecuali kamu Uploadnya di tiktok Nah itu yang versi Nah itu yang versi Portrait Posisi HP kamu itu berdiri Pengambilan gambarnya Atau pas kamu recording Ngerekam Ngevlog Itu ya gitu Nah kalau kamu bikin begini Di Facebook Langsung itu nggak apa-apa Soalnya kan kamu nggak perlu Ngedit gitu Eh salah Gitu kecuali kamu Uploadnya di tiktok Pokok intinya gitu Oke Ya kalau kamu sukanya Yang portrait Terus ngeditnya Pilih yang ratio Berapa tadi Tinggi 9 Tinggi 9 Oke salah Tingginya 16 Dekatnya 9 Itu posisi portrait Oke lah Oke sampai disini paham Maaf Bila ada Penyampaian yang kurang Mengerti Bisa DM langsung Si DM Bisa hubungin langsung Sedikit kita tanya Atau Yang ada kekurangan buat saya Boleh ditambahkan di Kolom komentar Berbagi Biar Biarpun sedikit Lebih bermanfaat Bojo belit-belit Tapi Dalo andalo wangi Oke Jangan lupa Like Comment Subscribe Di share juga nggak Popo Biar tambah rame Oke Makasih Bye 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 Terima kasih.